Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal latihan untuk akutansi perusahaan manufaktur dimana ini adalah soal latihan untuk kelas 12 akutansi disini saya akan mencoba mengerjakan untuk transaksi yang dikerjakan di jurnal khusus pada soal perusahaan manufaktur berikut ini adalah contoh soal yang akan kita kerjakan pada video kali ini, ini adalah video bagian pertama karena nanti akan saya buat untuk bagian kedua dan ketiga identitas perusahaan nama perusahaannya adalah PT Bahagia Selalu alamatnya solo emailnya adalah selalubahagia.gmail.com jenis usaha adalah perusahaan ini bergerak di bidang produksi makanan dan minuman untuk kebijakan akutansi sistem pencatatan persediaan digunakan adalah sistem periodik nah ini adalah catatan untuk kita metode yang digunakan untuk pencatatan persediaan yaitu untuk persediaan membeli persediaan bahan baku persediaan bahan penolong nah ini untuk pencatatannya yaitu menggunakan metode periodik begitu juga pencatatan untuk penjualan produk kejadinya karena ini adalah perusahaan manufaktur lalu pencatatan biaya produksi dilakukan sebagai berikut nah ini kebijakan akutansi perlu kita pahami untuk membuat jurnal pada soal kali ini setiap akhir bulan biaya produksi dikumpulkan dalam akun ikhtisar laba rugi nah ini untuk biaya produksi nantinya lalu harga pokok produksi setiap akhir bulan dipindahkan ke ikhtisar biaya produksi nah ini saling berkaitan lalu ikhtisar biaya produksi ke akun harga pokok produk pada periode bersangkutan lalu biaya overhead pabrik pada akhir bulan dipindahkan ke dalam akun ikhtisar biaya produksi nah jadi kalau ada biaya overhead pabrik nantinya di akhir periode itu dipindahkan ke ikhtisar biaya produksi lalu ada juga harga pokok barang yang belum selesai setiap akhir bulan dicatat dalam akun persediaan barang dalam proses jadi kalau ada harga pokok barang yang belum selesai kita pindahkan ke persediaan barang dalam proses di akhir periode lalu lalu ini adalah kegiatan produksi sejak tanggal 1 november sampai dengan 30 november 2021 yang terangkum dalam meraca saldo nah ini adalah meraca saldo yang untuk transaksi dari tanggal 1 november sampai 30 november jadi meraca saldo awal di bulan desember disini ada saldonya lalu kita akan mengerjakan transaksi yang terjadi di bulan desember 2021 ini adalah transaksi yang akan kita kerjakan jadi kita akan mengerjakannya menggunakan jurnal khusus lembar jurnal khusus sudah saya buat disini ini adalah lembar kerja yang sudah saya siapkan untuk mengerjakan soal kali ini oke kita mulai untuk transaksi yang pertama tanggal 1 desember dibeli bahan baku dari PT bogasaja sebesar 120 juta dengan syarat pembayaran 2 per 10 dan per 30 dan faktur nomor F12 disini masih kita ingat di kebijakan akutansi tadi disebutkan kalau kita menggunakan sistem periodik nah ini adalah catatan untuk kita untuk membuat jurnal yaitu disini membeli bahan baku berarti kalau menggunakan sistem periodik muncul namanya akun pembelian oke kita siapkan lembar kerjanya disini berarti karena membeli bahan baku karena ada syarat pembayaran berarti kan pembeliannya secara kredit bukan tunai maka kita akan catat ke dalam jurnal pembelian ini adalah kolom jurnal pembelian oke kita buat tanggalnya terlebih dahulu tanggal satu nomor buktinya adalah F12 ini dia soalnya keterangannya kita buat nama dari supplier kita yaitu PT Boga saja nah ini dia kita tulis di keterangan ini adalah nama dari supplier kita nah seperti ini karena ini bilang membeli bahan baku maka kita masukkan ke dalam kolom pembelian bahan baku karena metode yang kita gunakan adalah metode periodik maka muncul namanya pembelian bahan baku nilainya adalah 120 juta kalau misalnya menggunakan metode perpetual maka disini adalah persediaan bahan baku karena dia menggunakan syarat pastinya muncul akun namanya hutang dagang ini dia hutang dagangnya langsung diisi saja 120 juta ini adalah jurnal yang kita buat untuk tanggal 1 Desember yaitu pembelian bahan baku secara kredit menggunakan metode periodik disini kita menggunakan jurnal khusus yaitu jurnal khusus pembelian debitnya adalah pembelian bahan baku dan kreditnya adalah hutang dagang lalu kita lanjut untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 2 Desember dimana dibayar biaya angkut pembelian sebesar 800 ribu rupiah maka kita akan catat di dalam jurnal pengeluaran khusus karena dibayar berarti kan kita membayar kita buat disini tanggalnya dulu tanggal 2 nomor buktinya adalah BKK 01 keterangannya kita buat biaya angkut pembelian karena kita mau ke akun biaya angkut pembelian pastinya disini yang ada kita disediakan kolomnya adalah hutang dagang dan serba serbi jadi kita masukin aja ke akun serba serbi kita tulis nama akunnya biaya angkut pembelian ini dia akunnya biaya angkut pembelian nomor akun 505 nilainya adalah 800 rupiah kas 800 rupiah ini adalah jurnal untuk tanggal 2 desember dimana dibayar biaya angkut pembelian kita catat di jurnal pengeluaran kas debitnya adalah biaya angkut pembelian dan kreditnya adalah kas kita lanjut transaksi nomor 3 masih tanggal 2 desember dijual produk jadi secara tunai sebesar 12 juta nomor buktinya adalah nk01 karena ini penjualan produk jadi secara tunai maka akan menimbulkan namanya penerimaan kas jadi kita akan catat di dalam jurnal penerimaan kas karena penjualannya secara tunai kita buat tanggalnya dulu nk01 kita buat keterangannya penjualan tunai penjualan tunainya adalah 12 juta berarti kasnya bertambah 12 juta disini kita menggunakan metode periodik jadi debitnya adalah kas dan kreditnya adalah penjualan disini 12 juta kita lihat nama akunnya penjualan nomor akun 401 jadi untuk jurnal transaksi nomor tiga dijual produk jadi secara tunai kita catatnya di jurnal penerimaan penerimaan kas debitnya adalah kas kreditnya adalah penjualan karena disini kita menggunakan metode periodik periodik itu debitnya kas kreditnya adalah penjualan tidak ada akun harga pokok penjualan karena menggunakan sistem periodik kita lanjut dokumen nomor 4 dikembalikan dikembalikan bahan baku yang dibeli pada PT Bogasa yang ini tanggal 1 sebesar 10 juta karena tidak sesuai dengan pesanan dengan nomor bukti BM12 strip 1 ini berarti namanya retur pembelian karena retur pembelian maka kita akan catat di jurnal khusus yaitu jurnal umum karena bukan penerimaan kas bukan pengeluaran kas bukan pembelian maupun bukan penjualan nah ini dia ini adalah retur pembelian pengembalian barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan kita buat dulu tanggalnya disini nomor buktinya adalah BM12 strip 1 berarti debitnya adalah hutang dagang karena kita lihat di jurnal pembelian ini kan ini kan mengembalikan ini berarti kita kembalikan ini berarti debitnya kan ini hutang dagang kreditnya kan hutang dagang berarti kalau di retur berarti hutangnya jadi berkurang berarti hutangnya ada di debit seperti ini nomor akun yang 201 501 ini ini kreditnya akan timbul akun retur pembelian kita lihat di neraca saldo awal akun retur pembelian kita pakai akun ini 506 nombor akunnya nilainya adalah 10 juta jadi kalau membuat jurnal retur pembelian kita lihat dulu jurnal pembeliannya nah seperti ini ini kan di kredit kan di retur berarti ini kan pembelian kalau pembelian kredit kan kreditnya adalah utang dagang kalau di retur otomatis utang dagangnya berkurang berkurangnya ditaruh debit berarti dibalik hutang dagangnya ditaruh di sebelah debit karena mengurangi nilai hutang pada PT bogas saja nah debitnya ini kan pembelian bahan baku maka kita kreditkan yaitu retur pembelian di jurnalnya untuk dokumen nomor 4 yaitu tanggal 3 Desember untuk retur pembelian dicatat di jurnal umum debitnya adalah utang dagang dan kreditnya adalah retur pembelian demikian video kita kali ini untuk bagian pertama membuat jurnal khusus pada soal PT Bahagia selalu soal untuk perusahaan manufaktur terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati